bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wajah baru hadir kembali berbagi ilmu dan pengetahuan untuk semua nah untuk teman teman yang kebingungan cara nyambung kabel atau lilitan dinamo kipas angin kosmos atau miyako ini bisa disimak video ini baik baik ya yang pertama siapkan tester kalau gak ada tester seperti ini tester digital itu lebih bagus karena dia akan gampang untuk ngukurnya ngukur nilai untuk bagian kedua apa selanjutnya paling penting ini kawat keluarannya itu harus ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ini harus ada 8 nah jika sudah langsung langsung kita tester cari jalur utama nah untuk kosmos atau miyako itu jalur utamanya itu ada di luar di bagian lilitan luar lilitan luar dalam seperti ini lilitan luar karena ini kan posisinya di luar dan ini kan di dalam ini ini ketemu ini ini di dalam jadi yang kita cari itu bagian luar karena lilitan utama jalur utama itu di luar jadi kita langsung akan ukur kalau yang ini ini kita ini udah ketemu ya udah pasti ini di luar posisinya kalau yang kiri ini belum ketemu jadi caranya nyarinya seperti ini kita cari tester satu persatu ini bukan bukan ini mungkin nih nah ini ini ya ini gak kelihatan ini nah tadi nah ini udah ketemu nilainya ini 40 nah langsung kita tandain tandain pakai solasi kertas 40 40 langsung kita tandain sini ya jadi biar gak kehilangan jejak biar gak bingung juga gitu disini kita tandain 40 untuk yang satunya juga 40 40 saya tulis dulu ya 40 40 nah yang ini nah seperti ini 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 jalur utama kita pisahin dulu untuk selanjutnya disini tersisa 6 kabel ini saya mundurin dulu ya disini tersisa 6 kabel 6 kawat nah harus diketahui juga 6 kabel ini harus dibagi 2 jadi bagian kanan dan bagian kiri ingat ya bagian kanan dan bagian kiri ini jalur dalam bagian kanan kiri jangan salah ya ini tangan saya kanan dan ini kiri langsung kita cari langsung kita cari ukur pasangan pasangannya nah ini 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 nilainya nilainya berapa nih ini 5 nya nilainya 5 kurang untuk yang lain untuk yang lain ini 10 untuk yang satunya ini 20 jadi yang ini 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 5 ini kita tandain 5 tandain 5 ini ini kasih nomor kita ya 5 untuk satunya juga sama jadi kita sama-sama belajar tentang gulungan saya sendiri juga masih banyak kekurangan ya jadi disini saya nyontohin buat teman-teman buat teman-teman yang buat orang awam biar lebih jelas dan lebih paham untuk bagian selanjutnya tadi kita ukur lagi ini 10 nah ini 10 jadi jangan sampai salah biar nggak kehilangan jejak saya lupa lagi kan mana nih nah ini 10 jadi ini 1 jadi untuk kanan dan kiri itu harus dipahami jangan sampai salah penyambungannya kemudian tulis disini ini 10 10 dan ini 10 dan untuk kawat keluaran yang tinggal 1 ini kita ukur 20 ini yang paling tinggi yang paling besar nilainya 20 bisa kelihatan disini ini yang paling tinggi nilainya ini 20 jadi cara penyambungannya seperti ini untuk jalur utama tadi ini yang nomor 40 disini jadi saya akan bikin coret-coretan nah seperti ini skema kipas angin dan miyako kosmos seperti ini dan ini kan jalur utama nih ini kan di atas jadi kita tulis disini atas untuk ini untuk di atas lalu di atas lalu kenceng atau bisa terbalik jadi untuk nilai disini ini 40 kemudian 40 jadi kita harus ukur yang ke ini 20 kita ukur yang 20 disini yang ada tandanya jadi biar ngurut 40, 20 10 dan 5 jadi biar lebih apal kita nah untuk nilai 40 kita jadikan disini strum strum kapasitor kabelnya warnanya biru sama abu-abu jadi langsung kita siapin kabelnya ini abu-abu jadi untuk teman-teman untuk yang jalur strum ini bisa dikasih ini ya bisa dikasih itu fuse juga bisa tapi kebanyakan fuse-fuse sekarang itu gak gak bagus ya saya sering nemuin gulungan terbakar tapi fuse-nya masih utuh jadi gak ngejamin ini kita gabungin ya warna abu-abu dan warna biru di nomor nilai 40 sebelah kanan sebelah kanan jadi langsung kita bundel nah jika teman-teman gak ada solder ini bisa kita gunakan kabel serabut yang tembaga yang tembaga harus yang tembaga ya yang tembaga bisa yang ini juga bisa intinya ini biar lebih kenceng biar lebih rapat kalau semua gak ada solder kalau ada kalau di solder itu lebih bagus nilai 40 sebelah kanan ini sudah untuk jalur strom kapasitor dan kemudian ini kita fokus ke nilai yang 20 nilai yang 20 ini tadi kita yang gak dikasih tanda ya yang ini yang gak kita kasih tanda yang ini yang gak kita kasih tanda disini kita bikin kapasitor warna merah jadi langsung siapin kabel yang sebelah kanan ikutin yang sebelah kanan kan ini yang kiri ini kanan kemudian bisa diperkuat dengan kabel kalau gak ada solder ini saya contohin gak pakai solder ya biar teman-teman yang awam itu langsung bisa biar kipas angin kita bisa normal lagi ini kita potong seperti ini ini udah kemudian fokus ke nilai 20 yang kiri nilai 20 yang kiri yang kiri yang kiri yang ini yang ada tandanya tadi ya ini kita sambung ke nilai 5 sebelah kanan nilai 5 sebelah kanan jadiin speed 1 warna warna abu abu kita fokus ke sini ini yang ukuran 20 sebelah kiri yang ini yang saya pegang kiri dia nyambung ke nilai yang sebelah nilai nilai nya 5 sebelah kanan nilai yang sebelah kanan yang ini yang ini ada tandanya nah makanya tadi saya tandain ini biar gak kehilangan jejang biar gak kita nyari-nyari lagi gitu jadi seperti itu ya biar gampang ini nyambungnya ke sini ini kabel saya kupasin dulu biar lebih gampang lebih cepat nilai 20 yang kiri gabung ke nilai 5 yang sebelah kanan itu buat speed 1 warna abu-abu ingat ya warna abu-abu bisa ditambahin kawat lagi ini caranya kalau gak pakai soldier jadi jangan lupa juga harus di klik dulu ya nah jika sudah yang nilai 5 sebelah kanan kan ini sudah dan nilai 5 yang sebelah kiri yang mana ini yang ini nilai 5 yang ini dia nyambung ke nilai yang 10 sebelah kanan speed 2 warna oranye nilai 5 sebelah kiri ke nilai 10 sebelah kanan yang ini ini untuk speed nomor 2 warna oranye teman-teman oranye jadi untuk teman-teman itu harus dipahami juga kalau mau yang belajar itu wajib ditulis pakai buku ya harus wajib ditulis pakai buku jadi fungsinya kalau kita tulis pakai buku kita bisa hafal hafalin terus sambil nyerpis atau sambil belajarin sampai kita hafal nanti juga sudah hafal sudah masuk ke kota kita ini gak perlu lagi kita pakai buku jadi seperti itu kita lanjut lagi di nilai 10 sebelah kiri ini kan tinggal dua ini satu yang nilai 41 jadi kita nyambungnya ke sini nah disini ini untuk speed 3 warna merah nah seperti itu nanti tinggal satu ini nyambung nyambung nilai 10 kiri nilai 10 kiri yang ini ke kiri nilai 40 kan ini tinggal satu tadi nah yang ini yang belum kita sambung jadi kalau kita tandain itu gak bakalan hilang kecuali kalau pro udah master itu gak perlu pakai tanda-tanda lagi karena udah langsung apal karena kan setiap orang ya beda-beda caranya service-nya pun beda-beda ya mudah-mudahan cara ini bisa lebih masuk ke pikiran kita bisa lebih gabang dicerna buat teman-teman semua kita kuatin lagi oke kabel serabut nah jika sudah ini udah beres kemudian kita akan ukur coba udah nilainya berapa kapasitor kapasitor tuh nilainya disitu hampir 5 6 tuh banyak banget tuh hampir 70 jadi kayak gitu ya jadi untuk selanjutnya kalau gak punya selongsong kabar apa selongsong kabel yang nanti panas ini bisa di pasolasi kertas kayak gini yang penting dia rapat biar gak bocor ya nantinya karena kalau ini bocor bisa nyetrum nah disini sampai saya kehabisan sampai kehabisan jadi saya akan ambil solasi jadi dari sini saya pakai solasi bakar berhubung itu habis jadi ini saya sudah malam juga gak ada yang buka jadi ini harus pakai ini yang penting harus rapat biar gak nyambung satu sama lain nah jika sudah ini kita tinggal rapikan seperti ini harus benar-benar rapi ya untuk rapikan disini saya biasanya gak pakai tali saya ngikutin cara aslinya dia saya pakai kabel jadi biar lebih gampang dan praktis tapi harus diketahui juga untuk kabel tis ini masuknya jangan di pertemuan kabel seperti ini ya pertemuan kawat seperti ini nanti bisa putus jadi harus hati-hati ini kabel tis kurang bagus biasanya biasanya pakai kabel tis nilon cuman lagi habis semuanya habis jadi saya pakai yang seadanya saja untuk bagian ini kabelnya nih kita ikat juga biar enggak jalan-jalan gitu maksudnya biar enggak ketarik-tarik nah ini kan udah kemudian kita akan langsung coba masukin ke casingnya ini jangan lupa kita minyakin dulu nah untuk bagian ini tadi saya sengaja enggak copot ya biar cepat 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 untuk kipas ini sebenarnya tadi saya mau kerjain sore cuma saya nggak sempat Alhamdulillah banyak kerjaan dan itu ditunggu semua jadi ini saya kerjain malam ini lembur ya Alhamdulillah juga semenjak punya YouTube saya punya banyak temen baru sesama service semoga kita bisa saling berbagi ilmu Hai biar semoga sehat selalu semuanya semoga biar usaha kita lancar Amin dan ini nanti besok pagi ini saya ganti beri ya karena udah malam itu toko saya penuh alat presenya itu di dalam jadi ini buat sementara aja biar ngetes ini hidup apa enggak bener apa enggak gitu jika sudah pas kita bisa menyakin lagi berdepannya ini mudah untuk kapasitor kita siapkan juga kapasitor Oke untuk selanjutnya siapin ini kapasitor kapasitor aslinya ya untuk biasanya saya kapasitor saya ganti baru ya dan itu saya nggak hitung biasanya karena kalau nggak diganti nggak maksimal jadi untuk teman-teman service mending pakai ini ya apa solusi bakal jangan pakai solusi hitam itu biasanya dia apa namanya suka copot kalau kena panas tuh copot biasanya tuh suka copot ini udah malam udah jam berapa ini jadi saya tutup juga saya tadi tutupnya malem berarti ini baru kemudian belum ngopi juga nih ampun dah hehehe jadi semangat 45 semangat bang ya ini semangat 45 untuk bagian kabel ini biasanya dia ada penjepit seperti ini ini fungsinya biar nggak ketarik-ketarik biar lebih aman kita akan langsung tes nah kita nolin dulu ya nol speed 1 tuh ini speed 1 speed 2 speed 3 kenceng ya kemudian saya akan tes coba pakai baling-baling dia ada anginnya nggak sih bang ini karena saya ngerekodnya di dalam ya jadi keadaannya saya seperti ini keadaan di dalam speed 1 nah untuk kapasitor yang nggak diganti ini kayak gini ya jadi dia muternya itu kurang nendang gitu biasanya kalau kapasitor lama itu kayak gitu ini speed 2 ini speed 3 oke teman-teman semoga video ini bisa lebih bermanfaat buat kalian terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih